Halo Sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channel ku Wayne Java Vlog Salam sejahtera, salam sihat semua dimanapun kalian berada Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman yang sudah subscribe Dan saya ucapkan selamat bagi teman yang sudah sampai di Amerika Dan yang bisanya sudah lolos Dan bagi anda yang belum lolos bisanya Ya, berusaha lagi Mungkin ada kekurangan dan penuhi persyaratannya Biar bisa, anda bisa masuk ke Amerika dengan lancar Well, sebelumnya saya Mau minta maaf Ya, bila Apa yang saya Kasih info kan Ada yang tidak berkenan di hati Atau ada yang tidak berkenan di Di pikiran teman-teman Ya kan Well, karena dalam kesempatan ini Saya mau mengasih info tentang Kematian Apa itu Well, ya selama ini kan kita sudah bahas tentang Gimana cari visa Gimana masuk Amerika Gimana kalau hidup di Amerika itu Gimana enaknya atau tidaknya Dan susah Susah, suka, dukanya maksudnya begitu And then Well Dalam kehidupan pasti ada kematian Right So, pertanyaannya bagaimana Nah, apa yang terjadi Jika Anda Meninggal dunia di Amerika Oke Either itu sebagai turis Either itu sebagai Waktu Anda menjadi orang gelap Masih gelap statusnya Ataupun Either Anda Sudah menjadi US resident Atau citizenship Citizen maksudnya itu Right Oke Ya ini Saya unggah atas Masukan dari Salah satu Subscriber Terima kasih Masukannya Ini sangatlah penting Sangatlah penting dibahas Dan tak bisa dihindari Karena suatu saat Siapapun yang hidup Pasti akan mati Ya kan Itu Well Oke Saya bahas dulu Dari Kalau Anda Sudah jadi citizen Ya kan Jika Anda Atau kalian semua Sudah jadi citizen Itu Kalau meninggal Itu ya Diurus keluarga disini Ya kan Pasti Anda punya keluarga disini Ya kan Dan biayanya itu Tidak sedikit Biayanya itu Sekitar 6.000 Sampai 15.000 Untuk Biaya COVID Dan Penguburan Atau Dikremasi Dikremasi Aturan Kayak Mau dibakar Ataupun Dikremasi Itu Terserah Keluarga Terserah Permintaan Keluarga Atau Terserah Permintaan Yang meninggal Atau Itu Namanya Sebelum meninggal Biasanya Mereka Minta Permintaan Oh aku ingin Dibakar Atau Aku ingin Dikubur Itu Namanya Will Jadi Sebelum Meninggal Orang-orang sini Itu Kalau Udah tua Itu Punya Will Will itu Kayak Wasiat Menulis Surat Wasiat Begitu Kalau Memang Udah tua Will ini Biasanya Dicap Ditandatangani Oleh Pengacara Atau Notaris Kalau Enggak Jadi Dan sifatnya Will ini Orang-orang Wasiat ini Mempunyai Kuasa hukum 100% Oke Jadi Apapun Permintaan Yang meninggal Itu Akan Dituruti Dalam Will ini Apa Saja Begitu Ya Yang Masuk akal Anyway Oke Itu Tadi Biayanya Sekitar Kalau Meninggal Ya Kan Kalau Kita Digubur Yaitu Sekitar 7000 Sampai Sekitar 15000 Oke Itu Biayanya Itu Kalau Anda Menjadi Situs Nah Acaranya Itu Acara Apa Well Sesuai Orang Amerika Ya Kan Dan Sesuai Keyakinan Masing-Masing Itu Bisa Terjadi Kalau Orang Beragama Kristen Ya Anda Akan Diupacarakan Sesuai Agama Kristen Kan Keluarga Anda Yang Yang Bikin Upacara Right Tapi Aturannya Memang Ada aturannya Sendiri Misalnya Anda Harus Di Autopsi Dulu Atau Gimana Karena Semua Orang Yang Meninggal Di Amerika Ini Harus Pengetahuan Dokter Tadi Jadi Tidak Boleh Anda Langsung Dikubur Gitu Aja Jadi Selalu Ada Datanya Begitu Oke Terus Gimana Kalau Anda US Resident Sama US Resident Atau Orang Yang Udah Legali Itu Caranya Sama Begitu Terus Ini Kalau Anda Sebagai Turis Kan Ada Ya Kan Mungkin Waktu Anda Jadi Turis Terus Meninggal Oke Kalau Anda Sebagai Turis Dan Meninggal Itu Biasanya Pihak KBRI Akan Dihubungi Dan Of course KBRI Akan Menghubungi Keluarga Maunya Bagaimana Karena Sebagai Secara Hukum Turis Masihlah Warga Negara Indo Right So Pihak KBRI Akan Mengurus Dan Biayanya Biayanya Itu Siapa Yang Nanggung Yang Pasti Pihak KBRI Dan Keluarga Dari Indo Yang Nanggung Apakah Itu Bisa Dipulangkan Ke Indo Ya Itu Bisa Dipulangkan Ke Indo Ada Mas Mas KAPE Penerbangan Yang Mau Mengangkat Membawa Jenazah Pulang Ke Indo Itu Biayanya Berapa Saya Saya Sendiri Kurang Tahu Biayanya Berapa Tapi Itu Bisa Diatur Kalau Anda Meninggal Sebagai Turis Di Amerika Itu Anda Bisa Dibawa Pulang Ke Indo Dan Juga Kalaupun Memang Anda Tidak Punya Biaya Untuk Membawa Pulang Ke Indo Anda Menginginkan Keluarga Anda Yang Jadi Turis Tadi Dikubur Di Amerika Itu Juga Bisa Nanti Itu Biasanya Diurusi Oleh Pihak Pemerintah Dimana Pemerintahan Dimana Tempat Dia Meninggal Dan Biasanya Akan Dikremasi Karena Itu Biaya Yang Paling Murah Dan Biayanya Itu Juga Biasanya Nanti Tetap Tetap Ada Biayanya Nanti Menghubungi KBRI Dan Keluarganya Akan Menjahit Abunya Mungkin Bisa Dikasihkan Atau Bisa Dikirimkan Ke Indo Atau Gimana Itu Juga Bisa Tapi Kalau Anda Sebagai Orang Muslim Biasanya Kan Tidak Akan Dikremasi Jadi Ya Itu Tadi Bisa Dikuburkan Juga Disini Tapi Harus Ada Biaya Yang Lebih Banyak Seperti itu Oke So Semua itu Udah ada Aturannya Jadi Kita Tinggal Luruti Aturan Semua Itu Jadi Memang Gimana ya Kalau udah mati Yang mati Anda bisa Milih Jadi Itu Terserah Yang hidup Itu Terserah Yang hidup Apa Maunya Merawat Yang udah Meninggal Yang mati Yang meninggal Ya udah Meninggal Gimana lagi Seurusannya Itu Yang merawat Itu tadi Keluarganya Yang ditinggal Itu tadi Masih punya Biaya Atau Gimana Keputusannya Mau Dibilangkan Ke Hindu Atau Dikuburkan Di Sini Begitu Sesemuanya Itu Ada Aturannya Dan Bisa Dilaksanakan Dengan Normal Maksudnya Begitu Oke Yang ketiga Ya kan Aku bilang tadi Pertama Kedua Kedua Ketiga Atau Nggak ya Anyway Bagaimana Kalau Anda Meninggal Di Sini Sebagai Ilegal Imigren Status Anda Masih Ilegal Anda Bekerja Terus Sambau Masuk Angin Atau Gimana Namanya Juga Manusia Atau Sakit Terus Meninggal Kalau Itu Terjadi Biasanya Pemerintah Setempat Akan Menghubungi Atau Mencari Tahu Siapa Keluarga Anda Dan Dengan Pieces Dokumen Yang Anda Punya Mereka Akan Ngetrace Misalkan Ya Kalau Anda Puyak Paspor Paling Tidak Pasti Orang Orang Kayak Indonesia Disini Pastilah Punya Paspor Ya Karena Tidak Mungkin Cuma Jumping Border Jadi Pasti Punyalah Punya Paspor Paspor Sudah Mati Atau Gimana Pokoknya Pastilah Punya Pisces Identitas Ataulah Pastilah Punya Teman Yang Yang Dikasih Tahu Ini Orang Dari Mana Ya Kan So Dari Situ Paling Tidak Mereka Pihak Pemerintah Tahu Pemerintah Disini Tahu Dari Mana Anda Berasal Oh Ini Orang Dari Indonesia Yang Mereka Akan Menghubungi KBRI Mereka Akan Mengasih Tahu Pihak KBRI Menanyakan Apakah Ada Keluarganya Atau Tidak Begitu Kalau Ada Keluarganya Ya Pasti Seperti Halnya Tadi KBRI Akan Mencari Tahu Bagaimanapun Pasti Punya Data Kalau Masih Baru Atau Aku Tahu Seberapa Lama KBRI Masih Punya Data Tapi Itu Urusannya Nanti Ke arah Situ Seperti Halnya Juga Yang Tadi Mereka Akan Menghubungi Keluarganya Yang Ada Di Indo Dan Mereka Inginkan Ini Jasadnya Ini Dikirim Pulang Atau Tidak So Punya Biaya Kirim Tidak Pulang Atau Tidak Itu Terserah Keluarganya Yang Di Indo Karena Seperti Halnya Yang Saya Bilang Tadi Yang Mati Tidak Punya Keputusan Tapi Yang Hiduplah Yang Punya Keputusan Mau Diapain Ini Si Jasad Yang Udah Meninggal Ya Kan Ada Penerbangan Yang Bisa Menerbangkan Jasad Dari Amerika Ke Indo Ataupun Juga Aku Pernah Dengar Ada Yang Mereka Orang Afrika Waktu Keluarganya Mati Di Sini Dan Itu Keluar Itu Somehow Ada Dari Keluarga Di Afrika Itu Datang Once A Year Pas Setiap Ada Memorial Dia Itu Datang Amerika Untuk Menyembah Yangi Di Di Makamnya Ini Orang Begitu Aku Bikir Wow Ini Bisa Jadi Ijin Minta Saturis Aku Bikir Begitu Tempat Itu Satu Kesedihan Ya Bunda Giyon Giyon Namanya Ditinggal Mati Orang Yang Tercinta Biasanya Pasti No Mere Watt Bagi Juga Siang Meninggal Ini Pasti Ada Seseorang Yang Ditinggalkan Juga Orang Yang Mencintainya Juga Paling Tidak Begitu Oke Yang Keempat Bagaimana Jika Anda Tidak Punya Identitas Sama Sekali Meninggal Di Amerika Pihak Amerika Ya Seperti Yang Tanya Tadi Anda Akan Dikremasi Biasanya Kalau Anda Memang Tidak Punya Keluarga Tidak Punya Siapa Jadi Of course Paling Yang Paling Mudah Anda Tubuh Anda Akan Dikremasi Dan Ya Datanya Yaudah Namanya Mungkin Abunya Ya Mungkin Dikubur Di tempat Pemakaman Khusus Mungkin Ya Namanya Dikasi Nama Mister John Do Mister Jendo Karena Unidentified Itu Banyak Banyak Yang terjadi Itu Biasanya Orang-orang Dari Latin Amerika Itu Yang Cross Border Ke Amerika Ini Tanpa Identitas Jan Mungkin Sendirian Memang Tidak Tidak Kenal Siapa Siapa And And Then Ya Begitu Meninggal Ya Meninggal And Then Pihak Pemerintah Sini Selalu Orang Kalau Ada orang Meninggal Itu Selalu Dibawa Ke rumah Sakit Dimanapun Aja Anda Meninggal Itu Anda Dibawa Ke rumah Sakit Di Autopsi Mereka Juga Tak Harus Tahu Meskipun Ini Orang Ini Jondo Orang Tak Dikenal Tapi Mereka Itu Punya Data Bahwa Meninggal Itu Karena Apa Itu Mungkin Kalau Karena Kriminal Ya You know Akan Disimpan Untuk Beberapa Waktu Yang Lamanya Saya Tidak Tahu Untuk Mengusut Ya Mungkin Mencari Tahu Siapa Ada Pembunuhan Misalnya Begitu Atau Gimana Mereka Akan Disimpan Sampai Batas Tertentu Yang Pasti Kalau Udah Clear Misalkan Ya Pasti Mayatnya Ini Tadi Dibakar Atau Dikubur Begitu Saja Di tempat Khusus Maksudnya Ya Tidak Tidak Dimana Saja Tapi Di Pemakaman Disini Pemakaman Mungkin Abunya Tadi Abunya Yang Dikremasi Tadi Di Takram Disitu Atau Gimana Begitu Well Dulu Pernah Ya Pernah Ada Temen Dari Indo Ya Meninggal Disini Tapi Juga Dibawa pulang Ke Indo Karena Dia orang Muslim Dan Keluarganya Di Indo Mengharapkan Itu Dikirimkan Ke Indo So Dengan Bantuan Ya Teman Teman Juga Disini Orang Orang Indo Yang Yang Ada Sini Juga Pihak KBRI Akhirnya Orang Itu Tadi Dinaikkan Pesawat Jasadnya Dan Dikirim Mbak Indo Itu Itu yang terjadi Kalau Kita punya teman Disini Ya kan Begitu Welcome Ya sekali lagi Saya minta maaf Membahas tentang Hal ini But Ya semoga Semoga Menambah Pengetahuan Ya namanya Juga Hidup Ada hidup Ada mati Well Apa ya Menambah Wawasan Menambah Pengetahuan And Selama ini Tidak ada Orang yang bertanya Oh gimana Kalau sampai mati Ini ada Betul Saya Saya Sangat Terima kasih Sekali Atas Masukannya Atas Anjurannya Eh bahas Tentang Kematian Di Amerika Itu Well Terus saya Ucapkan Terima kasih Banyak So makanya Saya bikin Ini Sekarang Konten Semoga Bermanfaat Dan Jaga diri Baik-baik Jaga Kesehatan Dan Ketemu lagi Di video Berikutnya Oke Bye-bye Bye-bye selamat menikmati